Kemarin juga sempet satu acara sama Ata juga kan? Cintamu kan Cint? Nggak, Cintamu. Oke tadi, akhir. Boleh nggak bu? Minta ibu sekali aja nge-rap atau nyanyi. Wow, oke. Oke, yuk. Ha, ulangi dong. Ulang. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I wanna. I wanna really, really, really. Yeay! I feel so lucky, eh. I feel so, feel so lucky, eh. I feel so lucky, feel so, eh. I feel so, feel so lucky, eh. I feel so lucky, eh. I feel so lucky, eh. Hi, guys. Welcome back to my channel. Ih, tenang banget akhirnya aku berhasil mengundang ibu guru yang kece ini. Yang lagi viral banget di TikTok. Karena jujur ya, aku tuh seneng banget nontonin TikToknya Ibu Fitri ini. Yeay! Terima kasih. Oh, jadi tuh katanya kalo misalnya. TikTok Reflex ini kan di rom TikTok kan? Oh. Jadi tuh sebenernya aku mau tanya dulu nih. Ya, apa menurut. Ibu Fitri ini tuh dari mana asalnya? Eh, sebenernya versi halu atau realita nih. Realita nih. Halus. Kalo versi halu eke from Busan, Korea. Oh, Korea. Oke. Soalnya di TikToknya agak ada Korea-Koreanya kan. Iya, iya. Karena disana banyak zombie ya, Cin. Oh. Itu Busan kan. Tindahlah ke toli-toli. Oh, toli-toli itu dimana? Iya. Toli-toli itu di Sulawesi tengah. Oh, jadi ibu ini dari Sulawesi. Iya. Dari Sulawesi tengah. Terus emang jadi guru? Iya. Alhamdulillah sudah 12 tahun jadi guru honorer. Guru honorer. Guru honorer. Berarti di guru di sekolah? SDI Mujahideen toli-toli. SDI. Wow. Keren banget loh. Emang. Berarti emang ibu Fitri ini emang suka dance? Suka dance. Jadi ini sebenarnya bakat terpendam, terkubur, dan terdalam, Cin. Oke. Jadi dulu kan masih zaman-zaman VCD player. Oke. Terus tidak bisa gabung ke sanggar dance atau apa gitu ya. Jadi kalau punya duit simpan-simpan untuk beli kaset VCD. Nanti diputar di rumahnya temen nih. Ikut lomba-lomba dance dulu waktu zaman-zaman SMP. Tapi ya tau kan kalau lomba dance itu minta ke orang tua untuk patungan beli seragam. Orang tua kan tidak mampu ya. Tidak usah untuk apa ini-ini. Jadi terpendam kan? Terpendam. Nah pas sudah pas kamu lahirkan dua anak, gemukan. Terus Zumba nih. Wah bu. Eh suka banget Zumba. Iya kebetulan saya Zumba instructor juga. Wah keren, keren, keren. Jadi tuh pas 2017 beranikan diri untuk jadi Zumba instructor. Oke. Terus terang saya dibantu oleh teman-teman saya. Alhamdulillah terima kasih banyak. Karena untuk jadi Zumba instructor itu tidak murah. Kita harus registrasi. Berarti ngambil kelas Zumba dulu kan? Kan emang harus training ya? Harus training dulu. Pas training itu ternyata setelah jadi Zumba instructor suami saya meninggal di tahun 2019. Ternyata Allah mempersiapkan saya untuk jadi single mom. Ternyata tahun 2020 pandemik seperti ini kelas off. Oke. Kelas off sama sekali. Kemudian di bulan Juni new normal lagi buka. Dan ternyata pandemik sekarang lagi banyak-banyaknya. Jadi off lagi deh. Off lagi sekarang. Berarti sekarang ibu ini guru masih Zumba juga. Iya tapi sekarang off. Off juga. Tapi tetap jadi Zumba instructor. Oh tetap jadi Zumba instructor. Wow gila. Berarti denger ceritanya aja aku pengen merinding. Wow perjuangan. Jadi sebenarnya kok kenapa main tiktok? Iya itu. Itu pernah ngomong. Kok bisa beralih ke tiktok? Kenapa itu? Gini sebenarnya saya punya akun tiktok itu di tahun 2019 Agustus kalau nggak salah ya. Oke. Tapi dulu tiktok tidak sekeren sekarang. Tidak bias. Karena saya juga gitu. Iya. Dulu punya tiktok ngeliat nggak pernah. Bikin tiktok juga nggak pernah. Karena pandemi. Iya. Kita nggak tahu mau ngapain. Bikinlah tiktok. Dan kemudian tiktok versi dulu ya. Iya. Beda sekali sama versi sekarang. Yang dulu itu lip sync kan. Iya. Terus gerakannya monotone. Begitu-gitu aja. Begitu-gitu aja. Tapi setelah pandemi di Maret itu. Platform itu ada edukasi. Iya betul. Iya kan. Dance nya itu inovatif. Iya kan. Kemudian ada bisnis, tutorial, gosip. Iya. Semuanya cin. Paket lengkap. Betul. Memasak resep. Ada. Semuanya ada. Semuanya ada di sana. Belajar apa dari bahasa Inggris. Bahasa sama semuanya ada. Semuanya ada di sana. Nah pas Maret itu buatlah tiktok itu saya masih ingat followers saya itu 8 orang. Itu pun teman. Teman-teman semua. Teman-teman saja. Oke. Dan dulu tuh tiktok itu syukur-syukur dalam seminggu itu ada yang follow. Iya kan. Iya. Dulu ini dulu. Bayangkan aku punya akun itu di 2019. Dan cuma 8 orang ya. Dan cuma 8 orang. Nah pas bulan Maret pandemi itu. Oh berarti pertama kali yang ibu buat adalah lagunya Bruno Mars. Benarnya sudah ada buat. Yang pertama itu sama ponakannya, anaknya teman. Iya. Yang kedua ini ini ya. Challenge-nya. Oh iya. Iya. Ya. Ya. Tapi viewersnya cuma ada berlaku itu. Syukur-syukur masuk di FVP kali. Iya. Oke. Yang ketiga saya buat chicken noodle soup dari Suga. Oke. Eh Suga apa. J-Hope. Oke. Iya. Pas bulan Maret, aku buat yang research ya Bruno Mars itu. Alhamdulillah langsung viewersnya naik. Dikiralah eke orang dari Malaysia Cin. Makci from Malaysia. Iya aku pikir juga gitu. Bukan orang Indonesia gitu. Jadi, kenapa sampai mereka pikir saya itu ibu-ibu makci yang kerja di ***. Karena jilbab saya. Terus akhirnya mereka bilang, kok ada emak-emak yang kayak gini ibu guru. Iya. Itu aku yang bener-bener apa ya, amaze banget. Aku tuh sampe ngeliat, kok bisa ini apa guru di sekolah ngajar dance apa. Terus aku liat-liat juga bahasa Inggrisnya ibu juga. Termasuk yang wow gitu loh. Apa ibu emang dulu sempet belajar bahasa Inggris? Atau apa dulu pernah tinggal itu gimana? Jadi untuk teman-teman semua, saya tidak pernah kursus bahasa Inggris. Tahu gak Mbak Loli? Itu saya sampe naik sepeda dari rumah hanya untuk berdiri. Nunggu-nunggu. Saya mau penasaran masih SD. Mana ya ibu gurunya? Karena penasaran bagaimana dia mengajar gitu ya. Karena saking mau belajar bahasa Inggris. Saya nonton kartun cari yang ada subtitlenya tuh. Jadi ngerti? Ngerti, ngerti. Gimana ibu tempat viral kemarin tuh gimana? Karena kepikir gak akan jadi viral? Tahu. Tidak. Jadi memang video rap itu memang terjadi karena memang spontan. Jadi beda tuh kalau sama orang yang sudah latihan. Terus niat banget kamu masuk FJP. Tapi ini memang tidak. Memang iseng. Iya. Memang abis daring online. Makanya saya rapper itu. Hai setelah daring online. Sekarang saya jadi rapper. Nah tiba-tiba ngomongin. Eh bang pal. Posting kan? Posting kan? Besok pagi saya bangun Sobat Subuh. Tapi gak sangka. Iya. Banyak notif kan dari Instagram. Ternyata itu di post sama akun-akun viral yang ada di Instagram. Sampai ini. Ini betul ini. Ini kayak mimpi gitu ya? Iya betul ini. Jadi follower saya dulu itu kan di Instagram 2.700. Sekarang sudah 15.000 sekian. Weee. Cuman emang ngerti tuh belajar. Entah juga? Soalnya kayak bener-bener. Bisa pas banget. Tidak. Jadi itu beatnya itu memang cuma denger. Dengar kayak. Eh kayaknya ini pas. Oh iya nanti saya pasangan sama lagu ini. Oh iya iya oke. Keren banget. Tapi nanti. Ah nantilah. Nanti yang penting bisa disimpan di sini. Iya. Cuman keluarga pasti tau dong dan alhamdulillah pada support. Iya. Banyak ini komen-komen ya Mbak Loli di TikTok. Pas saya buat TikTok itu di belakang saya itu teman-teman guru. Jadi ada kok kenapa teman-teman di belakang itu kok diem? Iya. Itu tau tapi mereka. Tau. Biasa saya bilang gini. Eh sama TikTok mereka cuma ini. Cuek. Tapi dengan catatan sudah selesai mengerjakan tugas dan anak-anak sudah pulang. Sudah pulang iya. Kita kan belajar daring nih tapi guru-guru kan tetap harus datang ke sekolah. Nah sementara kan anak-anak di rumah tapi jam daring itu sudah selesai. Yang penting kepala sekolah bilang yang penting tidak mengganggu pelajaran dan bukan di saat sedang bekerja. Tapi kan biasanya kan kalau dari TikTok tuh udah mulai-mulai ada endorse. Ibu mulai udah ada yang nawar-nawarin. Ada alhamdulillah. Mulai-mulai ya. Saya mbak, nggak patokan ini ya. Ya. Uangnya. Nah anak ibu tapi tau. Ibu bikin TikTok. Tau. Umur 10 kan pasti udah ngerti ya. Alhamdulillah. Dia yang jadi kameramen saya. Wow. Anaknya cewek. Laki-laki. Ada di akun TikTok saya. Saya dance bareng dia. He said excuse me beautiful, I said our chefs. And then he asked, well hey, wanna grab lunch? Never ever met a guy so fly. He got me hooked like apple. Berarti ibu seneng banget maksudnya udah ketemu sama beberapa temen artis. Kemarin juga sempet satu acara sama Atta juga kan. Iya. Cintamu kan Cint. Malah Cintamu. Makanya tadi aku juga baru tau. Katanya ternyata kemarin abis shooting di salah satu TV. Shooting bareng. Aku pernah kemarin udah bilang, aku mau shooting sama ibu guru. Dari kemarin tuh aku ngomong sama tim aku. Gimana caranya aku mau ketemu sama ibu guru ini? Karena aku tuh seneng ngeliatin TikToknya gitu loh. Guru. Seorang guru tapi seru, keren, gaul gitu. Jadi pasti kan kalau sama murid pasti akan jadi lebih ngeblend gitu loh. Coba ibu, aku punya pertanyaan. Kalau misalnya ada pilihan. Ibu menjadi seleb TikTok. Pokoknya di Jakarta deh gitu. Atau mungkin ibu jadi guru di toli-toli aja. Begini ya mbak. Sekarang ada peraturan baru. Bahwa untuk jadi ISM itu di usia 35 tahun dan sudah selesai S1. Saya baru lanjut lagi, baru di semester 5. Kalau selesai otomatis tidak secara hitung-hitungannya sih udah di luar 35. Kalau sudah selesai kan. Sekarang usia saya 34. Saya realistis saja. Saya punya anak dua. Saya punya cita-cita untuk menikolahkan anak saya itu lebih tinggi. Saya ingin anak-anak saya sekolah di sekolah yang tidak pernah saya mampu untuk sekolah di situ. Saya punya cita-cita seperti itu. Apalagi anak saya punya habibi ingin sekali jadi habis Quran. Tapi apa boleh buat ya. Kalau pesantren kan mahal. Tapi saya yakin dan percaya kalau memang Allah mengizinkan insya Allah saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Aduh, dengar ceritanya ibu guru nih yang bending. Oke ibu, terakhir. Boleh nggak bu, minta ibu sekali aja nge-rap atau nyanyi. Berdiri atau duduk nih? Berdiri boleh, berdiri dong. Berdiri dong bu, biar keren. Oke. Yo. Oke. Oke, yuk. Diga cecalaga. Ha, ulangi dong. Ulang. I'll tell you what I want, what I really really want. So tell me what you want, what you really really want. I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I wanna. I wanna really really really. Yeay. Ih, keren lah ibu. Aku awes seneng sih gak? Ih, lah. Gue lagi dong bu. Gue sekali lagi bu, yang mana? Nah, gue lain ya. I wanna explain where you probably never see me. I'll go hard. Taruk sis. Uh. Semongko. Wee. Ha, aserehe. Ha, rehe. Rehere to the helebisebi. Noba mahabi and the boogie. Yeay. Yeay. Eh. Ih, keren loh. Kok ibu bisa sih gimana sih? Ibu belajar sendiri. Enggak sih. Emang iseng-iseng aja? Iseng-iseng aja. Kok gak bisa ya? Iseng kok gue gak bisa ya begitu ya? Oh, gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa dong. Tiktok. Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu aja. Oke. Gitu aja. Oke. Terima kasih ibu Fitri udah main-main. Ya, semuanya semuanya. Naskah. Yes. Tim-tim. Makasih. Terima kasih juga ibu udah menjepatkan dateng. Iya. Oke, sebelum video ini berakhir. Kita bikin tiktok dulu, bu. Oke. Hari bangga dadah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Gimana ibu? Bye-bye ya? Jangan lupa ya. Seperti Loli bilang tadi. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Dan main ke TikTok ibu Fitri. Nanti follow ya. Follow ibu Fitri pasti. Dan sama-sama kita tetap dengan, wah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Thank you guys. Bye. Bye. Bye.